Asal Usul Buleleng dan Singa Raja Kisah dari Provinsi Bali Buleleng adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng memiliki pusat pemerintahan yang terletak di Singa Raja. Buleleng dan Singa Raja merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang populer di Pulau Bali. Selain terdapat situs-situs wisata yang menarik, Buleleng dan Singa Raja juga memiliki cerita asal-usulnya. Pada suatu kisaran waktu yang lampau, Pulau Bali dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sri Bagending. Sang Raja memiliki permaisuri yang bernama Niluh Pasek. Sri Bagening dan Niluh Pasek dikaruniai seorang putra. Putra raja tersebut diberi nama Igede Pasekan. Ketika memasuki usia anak-anak, Igede Pasekan dititipkan kepada Ki Jelantik Bogol. Ki Jelantik Bogol mengasuh Igede Pasekan dengan sabar dan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Belasan tahun kemudian, Igede Pasekan sudah tumbuh menjadi pemuda dewasa. Meskipun keturunan bangsawan, Igede Pasekan ternyata sangat dekat dengan rakyatnya. Hampir setiap hari, Igede Pasekan pergi sendirian ke berbagai tempat untuk bergaul dengan rakyatnya. Ya, begitulah. Suatu saat dia akan menjadi pemimpin. Syarat menjadi pemimpin yang baik adalah dia harus menjadi anak gaul. Hehehe. Hari itu, ketika Igede Pasekan genap berusia 20 tahun, Sri Bagening memberikan perintah kepadanya. Gede Pasekan, sekarang kamu sudah cukup dewasa. Karena itu, kamu pergilah ke desa Panji. Ayah Anda, kenapa anak-anak harus pergi ke desa tersebut? Karena disanalah tempat lahir ibumu. Aku akan memberikan dua buah pusaka kepadamu, yaitu keriski baru semang dan tombaki tunjung tutur. Baik, ayah Anda. Anda siap melaksanakan perintah. Igede Pasekan segera berangkat melaksanakan perintah ayahnya. Ia berjalan sendirian dan berpakaian seperti orang kebanyakan. Meskipun berjalan sendirian, Igede Pasekan merasa tidak takut bertemu orang jahat karena membawa dua buah pusaka kerajaan. Selama berhari-hari, tanpa berhenti, Igede Pasekan terus berjalan. Rasa lelah sepertinya tidak dihiraukan. Meskipun mencoba melawan rasa lelah, namun tubuh Igede Pasekan tidak bisa dibohonginya. Malam itu, di bawah pohon besar, di hutan yang masih liar, Igede Pasekan beristirahat. Ketika Igede Pasekan sedang terlelap, sepasang mata besar dan menyala sedang mengawasinya. Igede Pasekan pun terbangun dan terkejut dia sudah berada di atas pundak raksasa. Anehnya, meskipun heran melihat raksasa itu, tidak sedikit pun rasa takut hinggap di hati Igede Pasekan. Siapakah engkau ini? Kenapa engkau membawaku? Tetapi raksasa itu hanya diam. Raksasa terus berjalan menuju ke tempat yang agak tinggi. Raksasa itu ternyata membawai Igede Pasekan ke puncak sebuah bukit. Mereka melihat gunung menjulang di sebelah selatan dan lautan yang luas di sebelah utara. Dari arah selatan hingga ke utara itulah, gelak yang akan menjadi wilayah kekuasaanmu. Setelah berbicara singkat, raksasa segera menurunkan Igede Pasekan. Tak lama kemudian, raksasa itu melangkah pergi dan menghilang. Sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh raksasa itu, Igede Pasekan terus berjalan. Hingga akhirnya, dia sampai di desa Panji, tempat kelahiran ibunya. Sesampainya di desa tersebut, Igede Pasekan berjalan-jalan di pantai. Ketika sedang berjalan di pantai itulah, Igede Pasekan melihat sebuah kapal besar yang kandas di antara bebatuan karang. Ketika termangu-mangu melihat kapal yang kandas itu, Kisanak, apakah aku bisa minta tolong? Siapakah Kisanak ini? Dan pertolongan apa yang Kisanak inginkan? Aku adalah nakoda kapal yang kandas itu. Dengan sebuah kapal kecil, aku turun ke pantai ini untuk mencari pertolongan. Semua penumpang masih berada di pantai itu. Apakah Kisanak bisa membebaskan kapalku itu? Aku sudah meminta bantuan ke Sanak kemari, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menolongku. Jika Kisanak bisa melakukannya, maka separuh dari harta yang ada di kapal itu akan kuberikan kepada Kisanak. Hmm, baiklah. Aku akan mencobanya. Igede Pasekan segera duduk bersila sambil melihat ke arah kapal yang kandas. Tidak beberapa lama kemudian, angin kencang berhembus dan membawa ombak bergulung-gulung ke arah kapal. Sedikit demi sedikit, ombak tersebut berhasil membebaskan kapal yang kandas di karang itu. Pelaut itu tidak mengingkari janjinya. Separuh harta yang ada di kapal tersebut diberikan kepada Igede Pasekan. Sejak saat itu, Igede Pasekan menjadi orang yang kaya raya dan bergelar Igusti Panji Sakti. Seiring waktu, wilayah kekuasaan Igede Pasekan semakin luas. Dia kemudian membangun sebuah istana megah di sebuah hutan yang banyak ditumbuhi pohon buleleng. Wilayah kekuasaan Igede Pasekan itu kemudian diberi nama Kerajaan Buleleng. Sedangkan istana megah yang dibangun oleh Igede Pasekan kemudian diberi nama Singa Raja. Yang artinya adalah Raja Perkasa layaknya Singa. Terima kasih telah menonton!